Terima kasih telah menonton 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 Kenapa donar Mungkin terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton bukan kayak mobil-mobil lama ada mahal itu Den semuanya ini prosesnya udah mulai jadi tadi penjelasannya tadi kalau kliknya itu enggak distel langsung diganti sim-sim-simnya itu kalau tentu kilometernya dan biasanya berapa lama itu itu berarti panjang lah umurnya tuh ya kalau misalnya kayak pun dia mobil atau katanya tetap agak pakai yang lebih 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 kental kan itu lebih kental apa encer encer paling encer tuh oli sekarang nih sebanyakan kalau mobil sudah dipocok lima tahun olinya harus dipakai yang agak akan terlagi itu salah seharusnya tetap noleng Oh tetap noleng iya banyak nih digantinya lima lima dulu kan gimana karena kan di dalam sini kan yang tadinya lobangnya kecil kan walaupun ada berapa tahun enggak mungkin lobang itu tetep dia nggak besar apokan yang ada juga lobang kecil tetep kecil karena olinya itu kan jadi cara caru ini kita seharusnya tetap ya olinya walaupun tetep noleng iya kebanyakan aku tuh liat-liat di grup itu kan diganti lima iya banyak memang sudah kalau 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 dari dayatunya tidak nyaran kayak gitu ya tetap dia tetap pakai noleng siap mana kalau mobil yang lama tinggal pakai 1040 ini 1040 itu oleh berapa lagi dia iya wang ke tentelnya ini tadi tenaga berat pasti berat ya yang tadinya dia mompah oli tuh sirkulasinya enak kan tiba-tiba dipakain tentelnya kalau di lima W itu pakaian mobil apa lima W Aila Aila seribu tapi yang belum VVTI yang belum ini sudah 2 VVTI Oh kalau ini sudah 2 VVTI nggak jadi nggak perlu lima W ya nggak perlu ini pakai busi Iridium Iridium beda ya iya tapi ini bisa dipakai busi NGK kalau ini enggak bisa gitu harus Iridium ya jadi si Grani harus pakai busi Iridium karena dia sudah 2 VVTI karena sudah dual VVTI kita lihat aja ya tentunya kalau di sini Oh bentar nah ini si dalamnya nih, itu kerak kerak dari pistonnya udah keliatan jadi makanya nanti dibersihin dengan gurah mesin ya dene dengan gurah mesin ini juga nih, itu kerak yang paling bawah oke ini langsung digurah den oh ini langsung digurah teman-teman dimasukin apa itu den? cairan pembersih ruang bakar cairan pembersih ruang bakar jadi di infus tuh masuk digurah langsung diganti busi satu kali langsung supaya maksimal hasilnya buih, cairannya udah masuk nah, jangan lupa nah, jangan lupa bisa dilihat teman-teman ini cairan yang kita masukin tadi ini udah ke dalam karena posisi pistonnya ya di bawah posisi pistonnya di atas ditarik apa ya cairan pembersih ruang bakar kita tarik lagi tuh bisa dilihat tuh ini dari ruang bakar yang sudah kotor kalian kalau yang ada incak digantung disini ini apa dia dan ini diimpulkan diimpulkan dihidupi mesinnya itu membersihkan katalitik sama intek iya ya Hai nge-nge-nge-nge-nge-nge Hai nih ini cairannya yang sudah disedot berubah warna jadi hitam selanjutnya kita pasang busi yang lama dulu agar sisa-sisa dari pembersihan bisa menempel bali busi lama ini dulu setelah ini kita hidupkan ya Denny ya hai 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 selamat menikmati 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 Oh iya temennya dia itu tinggi ulirnya tadi nih sampai ke situ dia nah ini busi barunya nih ini busi Daihatsu dia merah apa deh Denso ya iya Denso tuh mantap di sini iridium jadi rentan pecah rentan patah Oh pada saat masukin pelan-pelan nggak sebarangan masangnya kalau busi iridium emang orang-orang yang profesional yang udah dilatih kalau kita tiket kekencangannya terlalu kencang patah kalau kita terlalu kayak nggak terlalu kedijang kompresinya bocor sekarang pembersihan injektor jadi nanti siapa yang mau service bisa menghubungi langsung ke mekaniknya nomornya akan di ada di deskripsi untuk daerah Balembang tutup tanki bensin dibuka fungsinya Den supaya bensin kevakuman bensinnya keluar supaya kevakuman bensinnya keluar bensinnya nggak keluar lagi bensinnya nggak keluar lagi iya bensinnya udah kotor ya tuh bensinnya udah kotor oke dari sini disaranin pakai pertamak juga setelah ini harus gunain pertamak dulu karena baru dibersihkan lebih bagusnya emang pakai pertamak kan ya iya wow ini kotornya ini pakai carbon remover ini direndam dengan carbon remover injektor injektor ini diganti waktu dia mampet ya Den iya mampet sama dia sudah agak bisa terfungsi lagi tapi jarang diganti injektor ya mungkin udah berapa kilo per ribu ya berapa ratus ya kita rendam selama berapa menit ya sampai dia bersih sampai rontok jadi rontok dia bawa boleh ini 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 bisa juga nyebabkan mogok ini mogok kalau ini tergantung dari minyak kalau ini fungsinya cuma menyembur tapi jarang ya selama di daya itu juga pernah iya masalah misalnya tidak ada bersih ya iya mampet dia mampet kan buat mogok kan ini 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 keluarnya bayaran ini bagian dalam ada banyak bahan-bahan ini sedikit 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 kamu tidak pakai sarang tangan? tidak bagusnya pakai sarang tangan akan menggantikan masih banyak kasar ini kan kalau kita pakai sarang tangan yang sarang tangan kan basah kalau kita pakai sarang tangan langsung ngelap kalau kita pakai sarang tangan basahnya mengendep disitu cukup tidak ini lubang injektornya nih oke nah yang berbeda ke mobil sekarang sama mobil Amo kalau mobil sekarang dia semakin kecil lubang ini semakin irit juga Oh karena dia bukan bukan kayak ini dikulernya iyalah dia cuman bentuknya kabut tapi bukan bentuk kayak bensin lagi jadi di dalam ruang bakar tuh dikabutin biasa mau dia iya kalau zaman dulu itu eh dia ngabut ke dalam ruang bakar ya kalau sekarang lang keluar langsung kabut langsung kabut Oh yaitu kalau mesin-mesin dulu itu udah kate injektor berarti kate di karburator pakai kan langsung dia iya bukan kabut jadi ini dibatnya cak kencing itu bisa ya di dalamnya baru ngabut ke eh ngabut dan ruang bakar Oh kalau ini kurang langsung kabut yang ngabut yang terakhir dari sini tadi itu kerak dari dari intake kerak dari intake ya kalau disini tidak diturun dan dibersih ke lari kesini dia kaget karena kan disini enggak kasih lagi dia sini cuma dipucuk jadi dari sini kalau kerak di sini turun telah masuk ruang bakar kotor ini hasil dari pembersihan pembersihan injektor pemasangan injektor GOTTA TEMBICARA TEMBICARA selamat menikmati 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 selamat menikmati